Intro Ini untuk semua jenis bambu sama pak ya untuk pengambilan bibitnya? Sama aja Sama aja ya Cara tanamnya pun sama ya pak ya? Sama Oke 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 pertama-tama kita memilih bibit yang akan kita tanam ya Yang pertama yang agak muda ya pak ya Tapi bukan berarti tunasnya ya Sama kita dongkel dulu teman-teman Sangat mudah sekali Ini udah berapa tahun ini pak bambu ini pak? Bambu ini udah lama ya? 6 tahunan Jenis bambu apa ini pak? Ini bambu egrek Oh bambu egrek ini lurus sekali teman-teman Ini dalamnya lubangnya kecil Berarti buat gantar pun bagus apa ya? Oh bagus sekali Apa itu gantar? Ya untuk mengambil buah Oh untuk mengambil buah Kita Kita coba tidak terlalu dalam juga pak ya? Tidak Yang pentingnya ada akarnya Oh yang pentingnya ada akarnya Nanti kita tunjukkan yang sudah jadi pak ya? Iya Belum lama ya pak ya? Sekitar 2 bulanan teman-teman Nanti kita lihat Tidak lama ini 2 bulan pun sudah banyak tunasnya pak ya? Jadi kita ambil indukan calon bibitnya dari indukan Nah ini seperti ini Oh jadi seperti ini pak ya? Nah seperti ini teman-teman Ini calon bibit yang akan kita tanam ya? Mudah sekali teman-teman Jadi untuk nanamnya kita posisikan miring atau lurus pak? Ayo seka lurus Oh tergantung media ya pak ya? Yuk kita tanam Oke Oke kita fungsikan bambu ini sebagai penahan ya Supaya tidak terkirus erosi air ini ya Nah ini posisinya di pinggir sungai Kita di pinggir sungai teman-teman Supaya tidak ambrol Ambl atau rongsor ya Kita buat lubang Kira-kira berapa cm pak lubangnya pak? Yang penting akarnya ini kekubur ya Berarti tidak terlalu dalam? Tidak terlalu dalam Nanti kalau ketip angin gimana pak? Aman pak? Aman juga ini Ini kan pendek Jadi kita potong pucuknya teman-teman Kurang lebih 1 meteran ya pak ya? Iya 1 meter Jadi kita tanam Simpel teman-teman ya Kita patetik Supaya tidak goyang Jadi bambu ini banyak fungsinya pak ya? Iya banyak sekali fungsinya Bisa buat Jemuran ataupun lain-lain Sesuai dengan kebutuhan ya Kalau ini kita fungsikan sebagai Penahan tanah ya Supaya tidak longsor Nyatanya ya teman-teman Aman ya Tidak longsor ya Nah itu teman-teman ya Jika tidak ada penahan Dia longsor terus ya Terkena air ya Lihat Itu longsor teman-teman Beda dengan yang ini ya Dia kuat teman-teman Karena akarnya ini Menahan Dari longsornya tanah ya Nah ini bambu yang sudah kita tanam Dan sudah tumbuh Tunas teman-teman ya Ini kurang lebihnya sekitar 2 bulanan Teman-teman Ini kita fungsikan sebagai Penahan Pinggiran ini ya Galengan ya Supaya tidak Rontok ya Jadi kita Tanami Pohon bambu Bagi teman-teman yang ingin menanam bambu Seperti ini ya teman-teman ya Mudah sekali teman-teman Ini usia 2 bulan sudah mulai Banyak tunasnya ya Selamat menikmati